Puluhan pengundi panti rehabilitasi narkotika di Medan Sumatera Utara mengamuk dan merusak fasilitas di dalam panti. Puluhan orang mantan pengguna narkoba ini kemudian kabur dan melarikan diri. Fasilitas narkotika di Jalan Budi Luhur Medan Sumatera Utara selasa pagi mengamuk. Mereka merusak sejumlah barang dan fasilitas yang berada dalam panti rehabilitasi. Petugas tak mampu berbuat banyak saat penghuni mengamuk kemudian kabur melarikan diri. Kansini diduga dipicu pemberian makanan kepada penghuni yang masih menjalani rehabilitasi narkotika. Sebagian penghuni panti yang kabur sudah kembali sementara penghuni lainnya belum diketahui keberadaannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Medan Sumatera Utara, Aminor Hasid, Anyus melaporkan.